Saat ini, di dalam kandang, ada sel VIP. Itu sangat besar, dan selnya penuh dengan makanan. Loli kecil yang tampak berusia 5 atau 6 tahun, mengenakan kostum gotik, sedang makan dalam porsi besar. Perutnya seperti jurang maut, dan makanan di sekitarnya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia jelas seorang budak, tetapi tidak ada rantai di tubuhnya karena dia telah memakan semuanya. Orang-orang klan VT juga merasa tertekan dengan nilai rantai ini. Mereka tidak berani menaruhnya di loli kecil ini, karena takut itu akan menjadi makanannya lagi. Setelah beberapa napas, makanan di sekitarnya telah habis dimakan, dan 2 hingga 3 ton telah hilang. Fiu, lapar sekali. Perut loli kecil itu keroncongan. Dia masih belum puas. Baginya, makanan kecil ini hanyalah makanan penutup setelah makan, dan ukurannya kira-kira sebesar roti kukus kecil. Prajurit, prajurit, ke mana kalian semua pergi? Kemana makanannya? Kenapa makanannya belum dikirim? Apakah kamu akan membuat budakmu kelaparan sampai mati? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sangat berharga? Apakah ini sikapmu terhadap budak muliamu? Loli kecil itu berteriak keras seolah-olah ini bukan sangkar, tapi sebuah restoran. Para prajurit di sekitarnya semua menunduk seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Mereka juga sangat cemberut. Bagaimana ini bisa menjadi budak? Ini jelas merupakan tuan mereka. Persediaan makanan di markas mereka selama beberapa tahun terakhir telah dimakan oleh orang ini. Bagaimana mereka bisa mengambil makanan lagi? Loli kecil itu berteriak lagi, tapi tetap tidak ada yang memperhatikannya. Pada akhirnya, dia sangat lapar hingga dia terbaring di tanah. Aku lapar sekali. Klan VT ini sudah dimakan sampai bangkrut. Sepertinya aku harus mencari pengisap lagi. Loli kecil itu mengusap perutnya yang kempes dan memutuskan bahwa dia akan terus mencari pria kaya untuk menjadi tiket makan jangka panjangnya. Jika dia terus tinggal di sini, dia takut dia akan mati kelaparan. Perutnya juga mulai berdebar kencang. Kak, menakutkan sekali. Mungkinkah ini monster? Bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Di kandang di sebelahnya, seorang budak perempuan muda dari klan Telinga Kelinci memandangi loli kecil dari klan Tauti dengan ketakutan. Banyak budak perempuan muda juga sangat ketakutan. Meskipun mereka semua adalah budak, jelas bahwa loli kecil dari klan Tauti ini benar-benar berbeda. Dia di sini untuk menjadi leluhur. Jangan takut, kakak pasti akan melindungimu dan tidak akan membiarkan monster itu menyakitimu. Seorang budak malaikat perempuan memberi semangat. Dia memiliki sepasang sayap putih di tubuhnya yang memancarkan cahaya murni dan suci. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu yakin aku tidak akan memakanmu sekarang? Gadis Tauti memperlihatkan giginya yang putih. Wah-wah! Segera, banyak budak perempuan yang takut menangis, bersembunyi di sudut sel, menggigil. Huh! Loli kecil dari klan Tauti mendengus dingin dan mengabaikan sekelompok budak perempuan. Dia berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bisa tidur ketika dia lapar. Dia bisa melupakan perasaan lapar ketika dia tidur. Di luar markas keluarga Feite, suara mendesing. Dua sosok muncul di tempat ini. Mereka adalah Xiaoping dan Duan Cheng Rui. Apakah ini tempat klan Feite menyimpan budak mereka? Tempat yang penuh dosa, mulai hari ini dan seterusnya, itu harus dihancurkan. Bintang Jesou tidak akan membiarkan tindakan jahat seperti itu terjadi. Xiaoping melihat ke bawah dari atas. Wajah Duan Cheng Rui sama hitamnya dengan arang. Dia telah memikirkan semua cara untuk menghentikan tindakan konyol Xiaoping, tetapi tampaknya tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa memberitahu yang lain. Karena kecepatan orang ini terlalu cepat, dan tindakannya terlalu tidak terduga. Dia tidak perlu mengerahkan pasukan, jadi secara alami sulit untuk membocorkan berita. Berhenti! Seseorang memperhatikan Xiaoping dan Duan Cheng Rui dan segera berteriak, ini adalah tempat penting klan Feite. Orang yang tidak berwenang tidak boleh mendekat. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Wuz! Segera setelah dia mengatakan itu, sistem senjata di dalam markas diaktifkan. Meriam laser, meriam self-propellet, dan senjata lainnya ditujukan ke pihak luar. Tampaknya jika Xiaoping dan Duan Cheng Rui melakukan kesalahan, mereka akan terbunuh sepenuhnya. Oh tidak, orang ini adalah pemimpin baru dari bintang JSO, Yang Bu. Kenapa dia ada di markas klan Feite kita? Di kedalaman pangkalan, orang yang bertanggung jawab segera melihat situasi di luar melalui monitor. Mereka semua adalah anggota peringkat tinggi dari klan Feite. Tentu saja, tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi pada bintang JSO baru-baru ini. Terutama penampilan Xiaoping, mereka telah mengirimkannya ke semua anggota berpangkat tinggi dari JSO Star. Mereka pasti familiar dengan orang ini. Dia tidak datang dengan niat baik. Sekelompok anggota klan Feite memasang ekspresi muram. Mereka tahu keganasan Xiaoping tadi malam. Dia memusnahkan kupgang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pemimpin dan para elit semuanya tewas. Saat ini, geng masak adalah sekelompok naga tanpa pemimpin. Mereka ditelan oleh geng lain. Dengan dewa ganas yang datang ke markas klan Feite mereka, mereka tidak bisa tidak khawatir. Saya adalah kepala eksekutif bintang JSO, Yang Bu. Sekarang saya curiga Anda melakukan kegiatan ilegal seperti penyelundupan dan menjual budak. Xiaoping memerintahkan, segera buka gerbang pangkalan untuk saya periksa. Lakukan penggeledahan karpet. Jika ada yang berani melanggar perintah, bunuh tanpa ampun. Jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Apa? Mendengar ini, orang-orang klan Feite tercengang. Mereka telah bersikap kejam terhadap JSO Star selama ratusan tahun. Mereka belum pernah melihat orang yang berani memeriksa markas keluarga mereka. Ia bahkan mengatakan bahwa itu adalah kegiatan ilegal dan ingin menangkap mereka. Tidak diragukan lagi ini adalah lelucon besar. Mereka belum pernah mendengarnya. Sial, Yang Bu ini benar-benar ingin berurusan dengan klan Feite kita. Aku sudah bilang dia tidak datang dengan niat baik. Kamu masih tidak percaya padaku. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Dia ingin memeriksa markas klan Feite kita. Itu hanya angan-angan saja. Dia bahkan mengatakan itu kegiatan ilegal dan ingin menangkap kami. Lelucon yang luar biasa. Jika kami tidak menjual budak, bagaimana klan Feite kami akan mendapatkan uang di masa depan? Yang Bu ini jelas menginginkan nyawa kita. Bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menjadi sombong. Ya, mari kita bunuh dia di sini dan mengakhiri semua masalah. Dia menindas klan Feite kita. Apakah dia benar-benar berpikir klan Feite kita seperti geng masak yang idiot itu? Mereka bisa mencubit kita sampai mati sesuka mereka. Aktifkan senjata pangkalan dan bunuh anak ini. Tinggi dari klan Feite semuanya berteriak dengan marah. Mereka tidak bisa menahan amarahnya. Seseorang sebenarnya ingin menyerang markas klan Feite mereka dan memeriksanya secara sembarangan. Ini setara dengan menginginkan nyawa mereka. Bagaimana mereka bisa mentoleransinya? Gemuru gelombang-gelombang. Senjata seluruh pangkalan segera diaktifkan. 1.800 meriam laser semuanya ditujukan ke Siaping. Pada saat yang sama, sinar laser yang mengandung daya tembus yang sangat kuat meledak. Itu cukup untuk menghancurkan bumi dan melenyapkan gunung-gunung. Puluhan ribu laser biru ditembakkan. Itu seperti jaring kematian raksasa, menutup semua jalan mundur. Sudah berakhir, orang gila ini. Aku sudah bilang bahwa kita tidak bisa menyinggung klan Feite. Sekarang dia terpojok, dia akan melakukan sesuatu yang putus asa. Kita benar-benar akan mati karena pemarah ini. 1.562 Baiklah, kamu masih berani melawan. Artinya kamu menyerang polisi. Anda dapat segera dieksekusi. Siaping mengangguk, tidak tergerak. Dia tiba-tiba bergerak, telapak tangannya berubah menjadi cakar. Di kedalaman kehampaan, cakar raksasa emas gelap segera terentang. Energi api tak berujung berkumpul di tengah cakar raksasa itu. Tanda api yang misterius dan mendalam muncul satu demi satu. Mereka penuh sesak dan memancarkan aura kuno, kacau, dan perkasa. Orang-orang dari klan Feite menahan nafas saat melihat cakar itu. Mereka merasa seolah-olah sedang menyaksikan lahirnya kehidupan yang hebat, memancarkan aura yang tidak dapat mereka tolak. Ini seperti makhluk rendahan menghadapi makhluk tinggi. Dari segi tingkat kehidupan, mereka tidak berada pada level yang sama. Pihak lain mempunyai keuntungan yang luar biasa. Kemampuan garis keturunan, cakar gagak emas infernal. Cakar itu terbanting ke bawah, dan sinar laser yang masuk langsung berubah menjadi bola energi, menghilang ke segala arah. Cakarnya bahkan terjatuh, menghantam pangkalan. Basis awalnya sangat kokoh, terbuat dari baja Mika, adamantin, logam memori, dan bahan berharga lainnya. Pembangunannya mahal, dan cukup untuk menahan pemboman sinar laser pesawat luar angkasa. Tapi di bawah cakar ini, ia tidak bisa menahannya. Saat cakar itu jatuh, seluruh alasnya retak inci demi inci. Lebih dari selusin retakan muncul, seolah-olah alasnya akan diratakan dan diratakan dengan tanah. Di bawah dampak yang begitu kuat, senjata yang ditempatkan di sekitar pangkalan langsung hancur berkeping-keping. Semua sistem senjata hancur, dan pangkalannya juga terguncang berkeping-keping. Beberapa tentara klan Veite yang lebih lemah semuanya terbunuh, berubah menjadi awan kabut darah. Getaran menyebar hingga sekitar seribu kilometer, dan sirene terdengar di banyak tempat. Hal ini mengejutkan banyak orang dan membuat mereka menebak-nebak apa yang telah terjadi. Orang gila ini. Duan Cheng Rui tercengang. Bukankah bajingan ini ada di sini untuk menyelamatkan para budak? Bagaimana dia bisa begitu gila? Dengan satu cakar, seluruh markas klan Veite hancur di tempat, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan nyawa para budak. Wuz! Ratusan sosok bergegas keluar dari puing-puing. Ini adalah para elit dari klan Veite, setidaknya di alam pemurnian harta karun. Yang terkuat berada di puncak alam api sejati. Namun, tidak ada penggarap alam inti emas. Lagi pula, satu-satunya kultifator tingkat inti emas di seluruh klan Veite adalah pemimpin klan. Namun, pemimpin klan tidak ada di pangkalan. Dia telah pergi ke tempat lain. Meski begitu, kelompok orang ini telah mengumpulkan sebagian besar elit klan Veite. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka berhasil bertahan dari serangan tadi. Semuanya tertutup tanah dan kotoran. Mereka bingung dan jengkel, seolah-olah mereka menjadi gila karena marah. Bagi mereka, apa yang terjadi hari ini hanyalah sebuah bencana yang tidak terduga. Dia belum mati. Anda benar-benar beruntung, tapi itu tidak masalah. Tak satu pun dari Anda akan dapat melarikan diri. Siaping mengangkat alisnya dan ingin terus menyerang. Tunggu, di mana yang budong? Seseorang segera berteriak, keluarga Veite kami seharusnya tidak bermusuhan dengan Anda. Mengapa Anda tiba-tiba menyerang markas kami? Apakah ada kesalahpahaman? Jika ini kesalahan keluarga Veite kami, kami bersedia meminta maaf, berapapun biayanya. Dia menyerah dan berharap Siaping tidak bergerak. Awalnya, tidak ada permusuhan di antara kita, tapi kamu benar-benar mengaktifkan sistem senjata untuk menyerangku. Tidak mematuhi perintah adalah melanggar hukum. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Siaping. Yang budong, apakah kamu bermaksud membunuh kami semua? Aku memperingatkanmu, keluarga Veite kami tidak sesederhana itu. Kami memiliki orang-orang bahkan di sekte langit dan bumi. Jika kamu menyerang kami, kamu juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Banyak orang dari keluarga Veite berteriak, mencoba memperingatkan Siaping. Kamu terlalu banyak bicara, matilah. Siaping segera menyerang. Lari, lari cepat. Banyak orang dari keluarga Veite terkejut dan lari ke segala arah. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan inti emas yang disempurnakan. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Menolak juga akan menyebabkan kematian. Hanya dengan berlari barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan. Jika tidak, semuanya akan mati. Dong, dong, dong. Sayangnya, mereka meremehkan kekuatan dan kecepatan Siaping. Serangannya secepat kilat, meledakan seseorang dengan pukulan. Itu seperti deru genderang perang, memainkan musik. Ketika genderang berhenti, semua anggota tingkat tinggi keluarga Veite yang hadir tewas, hancur berkeping-keping. Ini, ini. Melihat pemandangan seperti itu, tubuh Duan Cheng Rui bergetar. Dia ketakutan. Begitu banyak elit kuat dari keluarga Veite yang dibunuh oleh Siaping sendirian. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari murid sejati sekte langit dan bumi? Sejujurnya, meskipun dia juga seorang murid dari sekte langit dan bumi, dia hanyalah murid sekte luar. Dia bahkan tidak bisa memasuki sekte dalam. Statusnya rendah dan dia belum pernah melihat seperti apa murid sejati itu. Sekarang setelah dia melihatnya, dia merasakan keputusasaan yang tiada taraf. Dia tahu bahwa perbedaan antara dia dan murid sejati terlalu besar, begitu besar hingga tidak terbatas. Astaga! Siaping melambaikan tangannya dan segera mengambil cincin interspatial anggota keluarga Veite ini. Orang-orang ini seharusnya memiliki cukup banyak batu roh, ramuan roh, dan harta karun lainnya. Meski tidak banyak, sekecil apapun nyamuknya, dagingnya tetap ada. Dia tidak keberatan sama sekali. Hmm, pangkalan ini sebenarnya memiliki struktur bawah tanah. Siaping memindai dengan akal sehatnya dan segera merasakan bahwa meskipun dia telah menghancurkan seluruh markas keluarga Veite, itu hanya tingkat atas. Masih ada beberapa bangunan bawah tanah yang belum hancur. Selain itu, kekerasan struktur bawah tanah tampaknya jauh lebih besar dibandingkan struktur di atas tanah. Ini adalah tempat yang sangat penting dari pangkalan ini. Itu juga merupakan tempat mereka memenjarakan para budak. Dong! Siaping menghentakkan kakinya dengan ringan dan segera menghancurkan atap pangkalan bawah tanah. Itu terbelah dari tengah dan memperlihatkan lubang besar. Sosoknya perlahan turun ke pangkalan bawah tanah. Tuan Yang, lepaskan aku, lepaskan aku! Segera, anggota keluarga Veite di markas bawah tanah sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di tanah, membuang senjata mereka, dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Mereka baru saja melihat pertempuran Siaping melalui kamera pengintai. Anggota senior keluarga Veite yang kuat itu dibantai seperti ayam. Untuk anggota tingkat rendah seperti mereka, jika mereka berani menjadi sombong di hadapan murid sejati sekte langit dan bumi, mereka mungkin akan berubah menjadi abu dalam satu tarikan napas dan lenyap. Tempat apa ini? Siaping bertanya. Tuan Yang, ini adalah tempat di mana keluarga Veite memenjarakan budak-budak teratas. Sekarang, semua budak dipenjara di sini. Seorang anggota keluarga Veite buru-buru memperkenalkan, takut dia akan dibunuh oleh iblis ini jika dia terlambat selangkah. Budak Siaping melihat sekeliling dan memang melihat banyak sangkar. Setiap kandang memenjarakan seorang wanita muda dari berbagai klan. Masing-masing dari mereka sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Jika dilelang, pasti harganya akan sangat tinggi. Suara mendesing. 1563 Melihat Lolita kecil ini muncul, anggota keluarga Veite di sekitarnya memasang ekspresi aneh. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah gadis Rastaoti. Mereka akan mengenalinya meskipun dia berubah menjadi debu. Mereka ingat bahwa Lolita kecil ini menggunakan ungkapan ini untuk menipu mereka, menyebabkan mereka dengan bodohnya menerimanya. Pada akhirnya, mimpi buruk datang dan keluarga Veite mereka menderita kerugian besar. Sebagian besar uang yang mereka hasilkan selama periode waktu ini masuk ke perut Lolita kecil ini, menyebabkan anggota keluarga Veite mengeluh. Mereka hampir dimakan sampai roboh. Sekarang mereka melihat bahwa masalah besar ini akan segera hilang dan terjerat dengan murid langsung sekte langit dan bumi yang jahat ini. Mereka sangat gembira. Tapi mereka tidak bisa tertawa, jika tidak, pihak lain mungkin menyadari ada yang tidak beres. Adopsi kamu. Siaping memasang ekspresi aneh. Dia secara naluriah merasa ada yang salah dengan Lolita kecil ini. Ini adalah tempat di mana para budak dikurung, bagaimana mungkin ada seorang budak perempuan yang bisa bergerak bebas. Terlebih lagi, Lolita kecil ini sepertinya sangat kuat. Dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatannya. Jika tubuhnya tidak terlalu kuat, dia akan terlempar saat dia menerkamnya. Bisa dibayangkan bahwa tubuh kecil ini mengandung kekuatan dewa binatang. Tentu saja, Loli kecil ini juga sangat lucu. Dia memiliki sepasang mata besar berair, bibir tipis, batang hidung kecil, dan kulit berwarna krem. Fitur wajahnya sangat indah, seolah dia adalah keajaiban yang hanya bisa muncul di dunia. Bahkan tubuhnya terasa sangat panas. Dia baru berusia lima atau enam tahun Lolita tetapi ukurannya jauh melebihi orang dewasa. Jika gadis lain melihat ini, mereka pasti akan iri. Langit terlalu tidak adil. Benar, adopsi aku. Aku bisa melakukan apa saja, aku bisa makan, aku punya semua kelebihan yang kamu inginkan, aku punya suara yang lembut dan tubuh yang lembut. Loli Tauti Rache mengedipkan matanya yang besar dan memiliki ekspresi murni di wajahnya. Dia tidak sabar untuk mempromosikan dirinya. Sebagai anggota Ras Tauti, dia memiliki segala macam kemampuan yang tak terbayangkan. Selain memiliki perut dimensional yang bisa menelan segalanya, dia juga memiliki sepasang mata yang bisa menemukan harta karun. Dengan sepasang mata ini, dia bisa menemukan banyak makanan misterius dan berharga untuk mengisi perutnya. Ini disebut mata Tauti. Di matanya, semakin berharga sesuatu, semakin terang cahaya harta karun dari tubuhnya. Cahaya harta karun orang biasa hanya seukuran kunang-kunang, yang lebih kuat hanya seukuran nyala lilin. Tapi pria di depannya berbeda. Cahaya harta karun di tubuhnya begitu besar sehingga membuat orang takut sampai mati. Tidak hanya mencakup seluruh World Head Star, tetapi juga menyebar secara gila-gilaan ke segala arah. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat orang dengan cahaya harta karun yang begitu cemerlang. Bahkan orang suci pun tidak akan mampu melakukannya. Dapat dibayangkan bahwa manusia ini pastilah seorang Nofeo Riche, dan Super Nofeo Riche dalam hal itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang desa seperti klan Veite. Bagaikan membandingkan cahaya kunang-kunang dengan cahaya matahari yang mulia. Jika dia bisa mengikuti jejak orang kaya baru, maka dia tidak perlu khawatir kelaparan. Hah! Siaping sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan loli kecil ini. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, gadis kecil itu tampak tidak sabar. Dia meraih jari telunjuk kanan Siaping dan menggigitnya di tempat, menyebabkan setetes darah keluar. Dia melantunkan mantra kuno, dengan Dao Agung sebagai saksiku dan surga sebagai saksiku, aku, Tan Menglu dari klan Tauti, bersedia melayani orang ini sebagai tuanku. Terlepas dari kekayaan atau kemiskinan, penyakit atau kesehatan, kemunduran atau kematian, aku akan mengikutimu selamanya. Bahkan kematian tidak akan mampu memisahkan kita. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, itu seperti suara dao besar, menyebabkan langit dan bumi beresonansi. Formasi kontra kuno yang misterius dan mendalam muncul. Cahaya kemasan bersinar terang, mencakup radius puluhan kilometer. Samar-samar, sepertinya ada bahasa kuno yang kacau muncul, seolah menyaksikan pemandangan ini. Apa? Sebelum Siaping sempat bereaksi, formasi misterius kuno dengan cepat menyusut, dan kemudian terukir di punggung tangan kanannya. Itu adalah pola hitam misterius, seolah sudah ada sejak zaman kuno. Dan di dahi cantik dan mulus gadis kecil ini, ada juga tanda kontrak tambahan. Warnanya emas gelap. Ini. Siaping secara naluriah merasakan munculnya kontrak ini. Tiba-tiba, hubungan antara dirinya dan gadis kecil ini semakin dekat, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Dia bisa merasakan emosi di lubuk jiwanya, dan hati mereka terhubung. Boom gelombang-gelombang. Saat kontrak terbentuk, dia langsung merasakan energi hitam misterius, kuno, dan kuat dari gadis kecil ini. Itu langsung melonjak ke kedalaman rumah ungu miliknya. Energi hitam ini dengan cepat berkumpul, dan kemudian dikondensasi menjadi jimat hitam. Kedalaman jimat itu seperti lubang hitam kuno, menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Melahap kekuatan magis. Siaping segera mengetahui identitas asli gadis kecil ini. Dia adalah binatang dewa legendaris Tauti, makhluk yang dicintai oleh langit dan bumi. Dan jimat ini adalah kekuatan magis garis keturunan unik dari klan Tauti, kekuatan magis yang melahap. Setelah kekuatan magis ini digunakan, ia hanya melahap langit dan bumi, dan tidak ada yang tidak dapat ditelannya. Ia dapat mengambil segala sesuatu di dunia sebagai miliknya, memurnikannya sepenuhnya, dan mengubahnya menjadi energi murni. Pernah ada seorang suci dari jalur iblis yang ingin meniru dan menciptakan kekuatan magis yang memangsa ini, namun rasanya seperti mencoba menggambar seekor harimau namun gagal. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan magis garis keturunan klan Tauti. Awalnya, ini unik untuk klan Tauti. Namun setelah menandatangani kontrak dengan orang lain, mereka dapat memberikan kekuatan magis tersebut kepada kontraktor, sehingga kontraktor juga dapat memahami kekuatan klan Tauti. Siaping secara naluriah mengulurkan tangannya, dan sebuah lubang hitam kecil segera muncul di tengah telapak tangan kanannya. Kedalaman lubang hitam itu seperti kekacauan, berputar perlahan. Dia dengan lembut menepuknya, dan itu menghujani tanah. Dong! Detik berikutnya, lubang berdiameter puluhan meter langsung muncul di tanah. Tanah, pasir, dan bebatuan di sekitarnya semuanya lenyap, ditelan abis oleh lubang hitam ini, berubah menjadi ketiadaan. Di saat yang sama, dia juga merasakan energi setelah melahap dan memurnikan disalurkan ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan di tubuhnya sedikit meningkat, dan kekuatan sihirnya meningkat. Itu benar-benar kekuatan magis iblis. Siaping terkejut, dia akhirnya tahu kenapa ada seorang saint dari jalur iblis yang ingin menciptakan kekuatan magis yang memangsa. Itu sangat menakutkan. Ia tidak hanya dapat melahap segalanya, namun ia juga dapat memurnikan energi segala sesuatu menjadi energinya sendiri. Dengan kekuatan magis ini, ia mungkin bisa menjadi seperti raksasa jalur iblis, melahap segalanya untuk memperkuat tubuhnya, dan meningkatkan budidayanya. Hal ini akan menyebabkan pembunuhan tanpa akhir. Oh tidak, aku ditipu. Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Dia tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil ini berasal dari klan Tauti. Meskipun kekuatan magis ini sangat kuat, masalahnya adalah, apakah begitu mudah untuk membesarkan seorang Tauti? Orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Suatu ketika ada sebuah keluarga suci yang mencoba membesarkan seorang Tauti, namun tidak lama kemudian, seluruh keluarga tersebut dimakan oleh Tauti tersebut, dan mereka bangkrut total. Tidak peduli seberapa besar kekayaannya, itu tidak bisa menghentikan nafsu makan para Tauti. 1564 Ada orang-orang di alam semesta yang mengetahui manfaat menandatangani kontrak dengan ras Tauti. Masalahnya adalah mereka tidak mampu membayar harga untuk membesarkan seorang Tauti. Bahkan jika seorang Saint ingin membesarkannya, mereka harus berpikir dua kali karena takut dimakan oleh pihak lain. Bisa dibayangkan bahwa ras Tauti telah menjadi ras yang ditakuti seluruh alam semesta. Semua orang takut pihak lain akan menemukan mereka. Itu bahkan lebih menakutkan daripada menipu orang. Untungnya, anggota ras Tauti sangat sedikit. Kalau tidak, ini akan menjadi bencana. Berengsek! Mulut Siaping bergerak-gerak. Dia telah menipu banyak orang, tapi dia tidak menyangka akan ditipu oleh loli kecil hari ini. Dia memaksanya untuk menandatangani kontrak. Anggota keluarga VT di sekitarnya sangat gembira. Mereka akhirnya menyingkirkan masalah besar dalam keluarga mereka dan mengusirnya. Di masa depan, tidak akan ada lagi seorang Tauti yang menggerogoti uang keluarga mereka. Mereka memandang Siaping dengan rasa kasihan yang tiada taraf. Meskipun orang ini adalah murid penerus sekte langit dan bumi, bagaimana dia mampu membesarkan seorang Tauti? Kemungkinan besar, tidak akan lama lagi dia menjadi miskin karena makan, menjadi lebih miskin bahkan lebih miskin dari mereka. Kakak, bawakan aku makan. Tan Menglu mengedipkan matanya yang murni, menandakan bahwa dia lapar. Siaping mengertakkan gigi. Dia jelas-jelas menipu dia. Namun, dia tidak berdaya. Pasalnya, kedua belah pihak sudah menandatangani kontrak. Dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia hanya bisa menerimanya. Tunggu, ayo selesaikan ini dulu. Dia melambaikan tangannya dan maju ke depan kandang. Dengan sebuah tamparan, kandangnya hancur dan gadis-gadis itu diselamatkan. Kita keluar. Seseorang menyelamatkan kita. Ini bagus. Akhirnya, ada orang baik hati yang datang menyelamatkan kita. Uh, memang benar, masih ada orang baik di alam semesta ini. Banyak gadis yang sangat gembira dan mulai menangis. Mereka tidak menyangka bahwa suatu hari nanti mereka akan terbebas dari status budaknya. Rasanya seperti mimpi. Anggota keluarga Veite di sekitarnya merasa sedih. Gadis-gadis ini bernilai banyak uang. Sekarang mereka semua direnggut oleh orang ini, keluarga Veite pasti akan menderita kerugian besar. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka takut akan ditampar sampai mati jika membuat marah iblis ini. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Seorang gadis muda dari Angel Rache berjalan mendekat dan berbicara kepada Siaping dengan rasa terima kasih. Gadis-gadis lain juga berjalan dengan takut-takut. Terima kasih kembali. Siaping mengusap dagunya saat dia mengamati sekelompok gadis dan berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah budaku, milikku. Ingatlah untuk patuh, mengerti. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Dia memperlihatkan ekspresi garang. Apa? Banyak gadis yang ketakutan setengah mati. Melihat tatapan buah Siaping, mereka putus asa. Bagaimana pahlawan hebat ini bisa menyelamatkan mereka? Dia jelas seorang bandit yang memperkosa wanita. Mereka baru saja melarikan diri dari sarang serigala dan memasuki sarang harimau. Namun dalam menghadapi tiran ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sehingga mereka hanya bisa patuh dan patuh. Ngomong-ngomong, apakah ada harta karun di markas ini? Siaping berbalik dan melihat sekelompok anggota klan VT di sampingnya. Dia masih ingin menjarah markas ini. Seperti kata pepatah, pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Dia tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Tidak ada yang lain. Pangkalan ini hanya digunakan untuk memenjarakan budak. Tidak ada harta karun di sini. Sekelompok anggota klan VT bersumpah dengan sungguh-sungguh, menyatakan bahwa tidak ada harta karun di sini. Mereka berbohong. Tan Menglu segera membeberkan kebohongan mereka. Di ujung pangkalan ini, ada banyak gudang yang dipenuhi dengan banyak barang bagus. Tampaknya ada lebih dari 10 ton besi dingin 10.000 tahun, 10 ton kristal hitam, 5 hingga 6 ton tidal jade, dan bahan langka lainnya. Selain itu, banyak juga tanaman spiritual seperti ginseng emas, terate hitam, dan rumput daun perak. Semuanya adalah ramuan spiritual baik yang setidaknya berusia seribu tahun dan memiliki efek pengobatan yang luar biasa. Dia sangat akrab dengan harta karun di tempat ini. F. Cek, bagaimana kamu tahu? Kelompok anggota klan VT tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar telinga mereka. Gadis kecil ini sepertinya tahu lebih banyak tentang harta karun di markas ini daripada mereka. F. Tidak ada harta karun di dunia ini yang bisa disembunyikan dariku, mata Tan Menglu. Tidak peduli seberapa baik mereka menyembunyikannya, tidak ada gunanya. Tan Menglu berkata dengan nada menghina. Dia awalnya berencana untuk memakan makanan klan VT dan bahan-bahan di perbendaharaan klan VT, lalu pergi. Tapi sekarang dia memiliki seorang Taipan sebagai tuannya, dia tidak peduli dengan keuntungan kecil ini. Begitu, sepertinya ada banyak harta karun di pangkalan ini. Lumayan, semuanya milikku. Mata Siaping langsung berbinar saat dia berjalan lebih jauh ke pangkalan bawah tanah. Tidak, tidak mungkin. Ini adalah simpanan klan VT kami. Kamu tidak bisa mengambilnya. Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja seperti ini, dasar iblis yang tidak tahu malu. Sekelompok anggota klan VT mogok dan ingin menghentikan Siaping. Bang! Sebelum orang-orang ini bisa bergerak, Siaping mengirim mereka terbang dengan tamparan, dan mereka semua pingsan. Hulala gelombang. Satu jam kemudian, Siaping dan Tan Menglu menjara semua harta karun di pangkalan ini. Besi dingin 10.000 tahun, kristal hitam, dan material lainnya semuanya dilemparkan ke dalam cincin spasial. Betul guru, bahan dasar ini juga sangat bagus. Semuanya terbuat dari bajamika, batu bintang emas putih, adamantin, dan bahan lainnya. Bisa dijual dengan harga tinggi. Saya rasa sebaiknya kita mengambilnya. Semuanya pergi. Tan Menglu menyarankan. Lumayan, ini saran yang bagus. Sepertinya kamu sangat berpengalaman. Mata Siaping berbinar dan dia memandang Tan Menglu dengan pujian. Dan, terima kasih atas pujian Anda, guru. Ini hanya sesuatu yang saya dengar dari orang lain. Saya pastinya jarang melakukan hal seperti itu. Tan Menglu berkata dengan rendah hati. Berhenti bicara omong kosong. Cepat bantu. Siaping berubah menjadi pekerja pembongkaran dan mulai membongkar seluruh pangkalan. Dia tidak peduli apa materinya dan hanya membawanya pergi. Ya Tuhan. Anggota klan VT yang perlahan terbangun melihat pemandangan ini. Pangkalan yang awalnya mewah dan kokoh sebenarnya dibongkar oleh B-start ini dan sebuah lubang besar digali. Baja, material, kulit terluar, dan bahkan pecahan senjata semuanya diambil oleh B-start ini. Dia bahkan tidak melepaskan satu skrup pun. Bagaimana perampokan ini? Ini mengharukan. Mulut Duan Cheng Rui bergerak-gerak. Bagaimana ini bisa menjadi murid langsung sekte langit dan bumi? Dia jelas seorang bandit yang datang entah dari mana. Dia bahkan lebih kejam dari para gangster ini dan lebih rakus dari bajak laut antar bintang. Dia merasa kasihan pada klan VT. Mungkin klan VT tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan merampok mereka dan merampas seluruh markas mereka, tanpa meninggalkan apapun. Tuhan ini sangat menakutkan. 1565. Satu jam kemudian, Xiaoping dan yang lainnya telah meninggalkan markas dan kembali ke mansion. Pada saat ini, patriar klan VT dan para petinggi lainnya akhirnya tiba. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka ketika mereka tiba di markas penting ini. Seharusnya ada pangkalan puluhan kilometer di sini, tapi sekarang semuanya hilang. Bahkan ada lubang sedalam 100 meter di tanah. Seolah-olah seluruh pangkalan telah digali, hanya menyisakan sedikit reruntuhan. Mereka segera melihat sekelompok penjaga dari klan VT dan buru-buru pergi untuk bertanya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Di mana markasku? Kemana perginya? Patriar klan VT sangat marah dan mempertanyakan kelompok penjaga. Melapor ke kepala keluarga, itu yang bubu. Itu pemimpin bola baru, yang bubu. Seorang anggota klan VT berteriak, dia datang ke markas kami dan menuduh kami melakukan perdagangan budak ilegal. Dia ingin menangkap kami, tetapi kami tidak melawan dan dimusnahkan. Pemimpin pangkalan dan yang lainnya juga tewas karena melawan. Apa? Mendengar ini, patriar klan VT merasa lemah dan hampir jatuh ke tanah. Orang harus tahu bahwa mereka adalah elit klan VT. Sekarang mereka semua sudah mati, itu merupakan kerugian besar bagi klan. Lagi pula, talenta sulit didapat, terutama mereka yang setia dan berbakti. Lebih sulit lagi untuk menemukannya. Bahkan jika pemimpin markas dan yang lainnya dimusnahkan, ke mana perginya markas kita? Mengapa hanya ada lubang besar di sini? Patriar klan VT tidak bisa mempercayai matanya. Pangkalan yang semula megakini hanya tersisa satu lubang. Itu tidak bisa diterima. Patriar, semuanya diambil oleh bajingan itu. Seorang anggota klan VT berteriak, Kamu tidak tahu betapa kejamnya bajingan itu. Dia mengambil semua yang dia lihat, menggali apa yang tidak bisa dia ambil, dan memakan apa yang tidak bisa dia gali. Bahkan banjir pun tidak, tidak seseram dia. Orang ini jelas merupakan reinkarnasi dari seorang Tauti, tipe yang mencabut bulu angsa. Saat ini, seluruh pangkalan belum dikosongkan, dan bahkan harta yang tersisa di gudang pangkalan telah dijarah seluruhnya olehnya. Sialan yang bubu, kamu dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Patriar klan VT sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Untuk membangun markas ini, klan VT telah mengeluarkan banyak tenaga dan sumber daya. Bahan yang digunakan juga berkualitas terbaik. Tapi sekarang, semuanya telah digali oleh bajingan ini, dan tidak ada satu skrup pun yang tersisa. Seberapa kejamnya ini, apakah dia masih memiliki sisa kemanusiaan? Bahkan perampok pun tidak begitu hina. Patriar, kita tidak bisa membiarkan orang ini melakukan apapun yang dia inginkan. Segera beritahu keluarga Madeline. Mereka berani menghancurkan markas keluarga VT kita kali ini. Lain kali, dia akan berani menghancurkan kita semua. Wakil Patriar klan VT mengertakkan gigi. Kau benar, beritahu keluarga Madeline. Ini bukan lagi urusan keluarga kita. Aku harus membunuh bajingan itu, yang bolin. Aku ingin dia mati. Kepala keluarga VT tidak pernah begitu membenci seseorang seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu membenci seseorang. Satu jam kemudian, semua anggota klan VT telah tiba di markas klan Madeline. Patriar tua blaun, kamu harus mengendalikan bajingan itu, yang bubu. Dia tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik sepanjang hari, jadi dia datang ke markas keluarga VT kita untuk membuat masalah. Dia membunuh orang dan membakar. Dia sedang membunuh orang dan menyalakan api. Dia pelanggar hukum. Apakah ada orang seperti dia? Dia sama sekali bukan pemimpin. Dia hanyalah seekor binatang buas, seorang bandit. Kepala keluarga VT menangis dan mengeluh atas perbuatan jahat yang bubu. Yah, bukankah aku sudah memberitahumu? Anda harus bertahan untuk sementara waktu. Sekarang bukan waktunya berurusan dengannya. Sudut mulut blaun bergerak-gerak. Dia tidak menyangka murid penerus sekte kiankun menjadi begitu sombong. Dia sudah mulai berurusan dengan keluarga VT pada hari kedua. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Tunggu. Tunggu apa? Tunggu sampai semua orang kita berada di peti mati sebelum berurusan dengannya. Saya tidak sabar menunggu detik berikutnya. Aku ingin membunuh bajingan itu sekarang. Sang Patriar keluarga VT sangat marah. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan bajingan itu di markas keluarga VT kita? Dia tidak hanya membunuh puluhan kader senior keluarga VT, tetapi dia juga menjarah semua harta dan budak di pangkalan. Bajingan ini sedang melakukan pembongkaran. Seluruh pangkalan telah dibongkar seluruhnya olehnya. Bahkan skrupnya pun tidak luput. Makannya lebih besar daripada Tauti. Ngomong-ngomong, dia juga merebut seorang gadis budak klan Tauti dari markasku. Dia tidak punya rasa malu. Dia merampok seorang gadis sipil. Tidak bisakah kamu mengendalikannya? Saat memikirkan kehilangan keluarga VT kali ini, dia menjadi marah dan menjadi marah. Yah, tidakkah kamu ingin pergi ke rumahnya untuk memprotes? Blaun bertanya. Protes. Kurang ajar kau. Saya sudah mengirim orang untuk melaporkannya, tapi mereka semua dipukuli. Dia bahkan mengatur agar kami dituduh melakukan pelanggaran dan menahan orang-orang kami. Dia bahkan ingin kami memberikan kompensasi atas kerusakan mentalnya. Sial, bajingan ini tergila-gila pada uang. Dia pergi kemana-mana untuk memeras orang. Saat topik ini disebutkan, kepala keluarga-keluarga VT diliputi amarah dan hampir meledak. VT tua, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi rencananya masih dalam proses. Aku tidak bisa mengacaukan gambaran besarnya hanya karena kamu. Aku sangat bersimpati dengan pengalamanmu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Lakukan sekarang. Blaun berkata dengan suara rendah, jangan bertindak gegabu selama periode waktu ini. Hentikan sementara perdagangan budak, jangan beri dia alasan untuk berurusan denganmu. Bersabarlah sebentar dan mundurlah. Semuanya akan baik-baik saja. Anda harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mencegahnya. Jaga gambaran besar adikmu. Kepala keluarga-keluarga VT memarahi, bukan keluarga Madeline Anda yang menderita kerugian, tetapi keluarga VT saya. Tentu saja Anda bisa melontarkan komentar sinis. Dia sangat marah. Keluarga VT-nya telah menderita kerugian besar dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, tapi bajingan ini masih ingin dia menanggungnya. Jaga gambaran besarnya. Jaga gambaran besarnya, pantatku. Huff, VT tua, aku memberimu wajah tetapi kamu tidak menginginkannya. Blaun mendengus dingin, apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu menanggungnya? Apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati dengan anak itu? Bukannya aku meremehkan keluarga VT-mu, tapi tidak mungkin bagimu untuk menghadapi anak itu dengan kekuatanmu. Jika Anda bertindak gegabuh, saya khawatir bukan hanya basis ini yang akan dihancurkan, tetapi seluruh keluarga Anda akan musnah. Silakan saja jika Anda ingin mati, tetapi jangan melibatkan orang lain. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan pihak lain dengan sopan dan langsung melepaskan semua kepura-puran ramah. Ini. Patriar keluarga VT tidak bisa berkata-kata. Dia juga tahu bahwa kekuatan menakutkan yang budong pasti ada di alam inti emas. Itu hanyalah mimpi belaka untuk membunuhnya dengan kekuatan mereka. Mungkin mereka bahkan dihancurkan olehnya. Tiba-tiba, hati mereka menjadi dingin. Huff, berapa umurmu dan masih impulsif seperti anak muda? Apakah impulsif bisa menyelesaikan masalah di era ini? Bersabarlah sebentar dan lihat berapa lama dia bisa tertawa, kata Ablaun dengan suara rendah. 1566. Pada saat ini, rumah besar World Head Star, ruang Mountain River Pearl. Tempat apa ini? Para gadis budak meninggalkan pangkalan VT dan mengikuti siaping kembali ke rumah World Head Star. Lalu mereka tiba-tiba muncul di dunia luar angkasa yang aneh. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Inilah dunia yang akan kamu tinggali di masa depan. Kamu harus tinggal di sini dan membantu mengelola ladang pengobatan, butiran roh, dan sebagainya. Jadilah kulis saya. Kata siaping dengan wajah serius. Dia mengatakan alasan dia membawa 50 budak perempuan ke tempat ini. Meskipun Banteng Hijau dapat mengelola ruang Mountain River Pearl sendirian, masih ada beberapa detail yang tidak dapat dia kelola. Misalnya mengurus bidang obat, membuat pil, dan lain sebagainya masih membutuhkan tenaga. Jadi dia menangkap budak perempuan ini dan memberikannya kepada Banteng Hijau untuk dikelola. Mereka akan menjadi manajer di sini. Faktanya, ini adalah pilihan terbaik untuk kelompok budak perempuan ini. Karena beberapa keluarga mereka terpecah, beberapa ras mereka punah di planet mereka, beberapa berada terlalu jauh dan tidak dapat kembali, dan mereka sangat lemah. Jika mereka tidak mendapat perlindungan siaping, begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka mungkin akan ditangkap oleh orang lain dan menjadi budak. Nasib mereka mungkin jauh lebih buruk daripada sekarang. Kelola ladang obat, butiran roh. Anda ingin kami menjadi petani, bukan pembantu. Kudengar kita harus tidur dengan mereka. Seorang gadis bertelinga kelinci mengedipkan matanya yang besar. Benar-benar, apakah Anda ingin tidur dengan mereka dan sudah lama haus? Siaping tanpa ekspresi, dia naik dan mengusap telinga kelinci-nya. Mereka sangat lembut. Ah! Gadis kelinci itu berteriak, wajahnya merah. Wajah putihnya hampir matang. Bagi ras telinga kelinci, tidak diragukan lagi telinga adalah tempat paling sensitif. Orang jahat, lepaskan adik telinga kelinci itu. Seorang gadis malaikat melompat keluar dan menatap siaping dengan marah. Siaping menyentuh dagunya dan memandang gadis malaikat itu dari atas ke bawah. Kamu berasal dari ras malaikat. Aneh sekali, apakah ini sayap asli? Bulunya terasa enak. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sayap di punggungnya. Mereka terasa sangat lembut dan mengandung kekuatan suci. Mereka terbentuk dari energi dan mengeluarkan gelombang khusus yang membuat orang merasa nyaman. Legenda mengatakan bahwa semua ras malaikat memiliki kekuatan cahaya suci yang dapat menyembuhkan hati manusia. Sekarang sepertinya itu benar. Apalagi mereka suka tampil di berbagai planet primitif untuk melakukan keajaiban. Oleh karena itu, legenda mereka tersebar di berbagai planet besar, dan orang-orang mengira mereka sebagai ras dewa. Namun, mengesampingkan legenda, ras malaikat sendiri juga merupakan ras yang sangat kuat. Mereka menempati posisi penting di alam semesta barat, dan mereka dapat menyaingi ras iblis, ras intan, ras asura, dan ras lainnya. Ah ah ah, kamu, kamu orang yang kasar. Wajah cantik gadis bidadari itu seketika memerah seperti pantat monyet. Dia mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba melompat jauh dari sisi siaping. Sepertinya dia sedang melihat iblis super. Sayap ras malaikat sangatlah sakral. Bagaimana mereka bisa disentuh dengan mudah. Tidak diragukan lagi ini menyentuh bagian terpenting dari tubuh mereka. Tidak ada bedanya dengan hubungan seksual. Jangan menggertak Suster Angel. Pada saat ini, seorang gadis berusia sekitar 11 atau 12 tahun berlari dengan marah. Tingginya sekitar 1,5 meter. Dia menendang siaping, mencoba menghentikannya. Namun, kekuatannya terlalu lemah. Bagi siaping, itu seperti gigitan nyamuk, tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sebaliknya, dia jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Eh, dia botak, mungkinkah kamu berasal dari ras lohan? Saya mendengar bahwa laki-laki ras lohan pada dasarnya adalah keledai botak, dan perempuan semuanya adalah biarawati. Tak satupun dari mereka memiliki rambut panjang. Saya tidak menyangka itu benar. Siaping memandang gadis botak lucu itu dengan rasa ingin tahu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecilnya, merasa itu sangat bertekstur. Ini pertama kalinya dia melihat gadis botak. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah cantik gadis lohan itu memerah. Dia sangat pemalu. Belum pernah ada orang yang menyentuh kepalanya seperti ini sebelumnya. Dia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, mencoba melawan. Namun, Siaping menundukkan kepalanya dengan satu tangan. Dia hanya bisa menggunakan tangan dan lengannya yang kecil untuk menari-nari di udara, tidak mampu menyerang Siaping. Situasi ini semakin membuatnya marah. Siaping terus mempelajari kelompok budak perempuan ini. Mereka sepertinya berasal dari berbagai ras besar di alam semesta barat, dan ada banyak ras langka. Namun, dia segera kehilangan minat. Green Ox, aku serahkan sisanya padamu. Ajari mereka dengan baik. Siaping melambaikan tangannya. Suara mendesing. Segera, sapi hijau itu muncul di depan Siaping dan berkata dengan hormat, Ya, Tuan. Serahkan pada saya. Dia juga sangat puas dengan budak yang ditangkap Siaping. Bagaimanapun, ruang mutiara gunung dan sungai terus berkembang. Meskipun dia adalah roh artefak mutiara gunung dan sungai, ada beberapa area yang berada di luar kekuasaannya. Faktanya, bahkan ketika orang suci gunung dan sungai masih hidup, banyak pelayan setia akan muncul di ruang mutiara gunung dan sungai untuk membantu merawat ramuan roh, butiran roh, dan sebagainya. Ikutlah denganku. Ini akan menjadi tempat tinggalmu di masa depan. Sapi hijau berkata kepada lima puluh budak perempuan. Kemudian, dia membawa sekelompok orang itu pergi. Melihat sekelompok orang ini telah meninggalkan pandangannya, Siaping tidak lagi memperhatikan mereka. Dia menoleh untuk melihat gadis dari Rastaoti, Tan Menglu, yang sedang berguling-guling di ladang padi kristal. Dia mengeluarkan tangisan bahagia dan puas, seperti babi kecil. Ya Tuhan, bukankah ini nasi kristal? Bagaimana bisa ada begitu banyak? Begitu banyak makanan yang tumbuh di sini. Ini adalah surga. Ini jelas merupakan surganya para legenda. Awalnya, Lolitan Menglu dari Rastaoti telah memasuki ruang mutiara gunung dan sungai. Dia masih penasaran dengan tempat apa ini. Namun tak lama kemudian, dia meninggalkan ide tersebut, karena dia tiba-tiba melihat banyak beras wangi kristal tumbuh di sini, dan aroma makanan yang kaya memenuhi udara. Dia merasa seolah-olah dia telah datang ke surga. Dia bersorak dan langsung menerkam tumpukan nasi. Dia ingin tidur di tumpukan nasi setiap hari. Setiap hari, dia bisa mengenyangkan dirinya dengan nasi saat dia membuka matanya. Memikirkan kehidupan seperti itu saja sudah membuatnya merasa sangat bahagia. Sepertinya budidaya padi kristal telah dilakukan dengan baik. Siaping juga melihat ladang di sekitarnya. Mereka subur dan hijau, dan dia sangat puas dengan pekerjaan sapi hijau itu. Setelah periode budidaya oleh sapi hijau ini, selain sejumlah besar tanah dunia bawah yang diperoleh dari alam rahasia sebelumnya, jumlah tanah tumbuh sembilan surga telah meningkat pesat. Jumlahnya hampir tumbuh secara eksponensial. Budidaya padi kristal sudah mencapai 10 juta kilometer persegi. Itu telah tumbuh tiga kali lipat dari sebelumnya, dan masih terus berkembang. Hanya luas ini saja yang telah melampaui luas daratan Tiongkok di kehidupan sebelumnya. 1567 Enak? Makanannya enak sekali. Tan mengelus sangat bersemangat, dan terus memakan nasi kristal yang harum. Setiap butir mengandung energi yang melimpah. Dia juga tahu betapa berharganya nasi kristal yang harum itu. Itu hanya akan muncul di meja makan keluarga kaya dan berkuasa. Restoran biasa tidak akan menjualnya, dan harganya sangat mahal. Sekarang, ada begitu banyak nasi kristal yang harum, dan dia bisa memakannya dengan bebas. Bahkan dalam mimpinya, dia belum pernah mengalami mimpi seindah itu. Seolah-olah dia telah datang ke surga. Dia makan makanan ini selama 2 jam, dan makan 10 ton nasi kristal harum. Perutnya kembung, dan dia terbaring di tanah seperti balon, tidak bergerak. Begitu penuh. Tan mengelus memasang ekspresi bahagia di wajahnya. Sejak dia masih muda, dia belum pernah merasakan apa artinya kenyang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan apa artinya kenyang. Meski perut seorang tauti dikatakan sebagai jurang maut, sebenarnya perut itu ada batasnya. Namun, Tan mengelus sekarang masih anak-anak, jadi perutnya belum mencapai batas ras tauti. Dia bisa terus tumbuh, dan kemudian dia benar-benar bisa melahap bintang. Hanya 10 ton. Tidak apa-apa. Siaping langsung menghela nafas lega. Jika Tan mengelu makan 10 ton beras kristal wangi sehari, itu berarti 300 ton sebulan, dan 3.600 ton setahun. Jumlah ini hanya setetes air di lautan jika dibandingkan dengan produksi beras kristal harum saat ini. Kalaupun Tan mengelu bisa terus tumbuh, dan nafsu makannya terus bertambah, budidaya beras kristal wangi juga akan terus berkembang, dan tidak perlu khawatir tidak bisa mengimbangi nafsu makan Tan mengelu. Dia juga tahu mengapa ras tauti begitu menakutkan sehingga bahkan keluarga Sein Level tidak mampu membesarkan mereka. Lagi pula, keluarga mana yang mampu makan 10 ton beras kristal wangi sehari? Jika ada orang di alam semesta yang mampu memelihara tauti, mungkin dia adalah seorang Grandmaster Alkimia seperti Sagem Mountain River, yang pandai menanam butiran roh dan ramuan roh, dan memiliki dunia kecil sebagai pendukungnya. Kalau tidak, orang biasa pasti akan dimakan oleh seorang tauti. Hmm. Tiba-tiba, Siaping merasakan energi yang besar dan murni datang dari kedalaman kehampaan. Dia segera tahu bahwa itu berasal dari Tan mengelu. Kontrak mereka membentuk suatu bagian yang kosong. Dan energi murni ini disalurkan dari terowongan kosong ini, meresap ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan spiritual di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat, dan air laut di ruang rumah umum miliknya naik dengan cepat, hampir memenuhi ruang kosong ini. Apakah ini energi yang disempurnakan oleh klan tauti? Mata Siaping menunjukkan sedikit cahaya terang. Setelah dia menandatangani kontrak dengan klan tauti, dia tidak hanya bisa mendapatkan kemampuan garis keturunan klan tauti, jika klan tauti mampu melahap energi, mereka bahkan akan mentransfer sebagian dari energi yang meluap kepadanya untuk membantu. Dia dalam budidayanya. Terlebih lagi, setelah energi ini dimurnikan oleh tautai, semua kotoran dihilangkan dengan bersih, dan hanya sumber energi yang tersisa. Tidak ada efek samping, dan manfaatnya tidak terbatas. Itu bisa sangat meningkatkan laju peningkatan kekuatan sihir seseorang, seperti mengonsumsi ramuan berusia 10 ribu tahun. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Setelah beberapa saat, siaping merasa kekuatan sihir di tubuhnya hampir mencapai batasnya. Dia segera mengetahui bahwa dia telah maju ke puncak alam inti emas tahap awal. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tahap menengah alam inti emas. Dia bisa menyentuh hambatan di alam inti emas tahap menengah. Namun, karena energi yang dibutuhkan untuk maju ke alam inti emas tahap menengah terlalu besar, energi yang sedikit ini saja tidak cukup untuk membantunya maju ke alam inti emas tahap menengah. Saat ini, ia masih dalam proses mengumpulkan energi. Saya tidak menyangka akan mendapat manfaat seperti itu. Siaping menyentuh dagunya, dengan Tao Tai di sisinya, itu setara dengan dia memiliki alat budidaya tambahan yang dapat mempercepat budidayanya. Tao Tai dapat membantunya memurnikan berbagai jenis energi dan meningkatkan kekuatan sihirnya, sehingga menghemat banyak waktu untuk memadatkan kekuatan sihirnya. Masalahnya adalah metode kemajuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun. Hanya mereka yang cukup kaya, yang cukup kaya, dan yang bisa menghambur-hamburkan uang di mana-mana, yang bisa melakukannya. Ini hanyalah sebuah metode kemajuan bagi orang kaya. Itu terlalu berlebihan. Mungkin bahkan jika seseorang mengetahui metode kultivasi seperti itu, mereka tidak akan berani menggunakannya. Sungguh tak terbayangkan membesarkan Tao Tai dan membiarkannya makan sampai kenyang setiap hari. Dalam sepuluh hari terakhir, siaping telah tenggelam dalam kultivasi, perlahan-lahan menyempurnakan energinya, meningkatkan kekuatan sihirnya, dan mengumpulkan energi untuk menerobos ke tahap menengah dari alam inti emas. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di dunia luar. Namun, perilaku ini membuat keluarga Maklin dan yang lainnya sangat cemas, karena mereka telah merancang jebakan untuk siaping di dunia luar. Sekarang, anak ini tidak keluar dan bersembunyi di dalam mansion. Apa yang sedang terjadi? Anak itu belum keluar dari mansion. Iya, dia telah tinggal di mansion selama lebih dari sepuluh hari, dan aku belum melihatnya keluar satu langkah pun. Sebelumnya, dia begitu sombong menghadapi keluarga Fet. Kupikir dia akan terus menghadapi kekuatan lain, tapi aku tidak menyangka dia tidak akan melakukan apa-apa. Mungkinkah dia mengira akan menghancurkan cabang Fet? Keluarga dapat menghalangi kita. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Sekarang kader senior pencuri Shell Merah telah tiba di bintang kepala dunia, waktu mereka terbatas, dan ada banyak tugas yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa tinggal diam di tempat ini untuk waktu yang lama. Tanpa bantuan kader senior pencuri Shell Merah, kita mungkin tidak bisa membunuhnya. Menurutku lebih baik kita masuk ke dalam mansion dan membunuhnya secara langsung. Kenapa menunggu di sini? Idiot, jika kita bisa melakukannya, kita pasti sudah melakukannya sejak lama. Rumah besar ini adalah markas dari Sekte Kiankun, dan dikelilingi oleh formasi pembatas. Itu adalah sarang musuh. Jika kita masuk, bukankah kita akan masuk ke dalam jebakan? Jangan meremehkan jebakan yang dibuat oleh Master Inti Emas. Memang benar, begitu kita memperingatkan musuh, meskipun yang butong bukan tandingan kita, dia masih bisa melarikan diri. Jika kita tidak bisa membunuhnya, itu sama saja dengan menyodok sarang lebah. Benar, jadi kita harus membunuhnya dalam satu serangan dan tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Semua orang berdiskusi dengan ekspresi jelek. Mereka tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Oh benar, karena dia tidak mau keluar, kenapa kita tidak mencari kesempatan untuk memancingnya keluar? Seseorang menyarankan. Kudengar dia baru-baru ini membesarkan seorang pelayan wanita klan Tauti dan hubungan mereka tidak buruk. Jika pelayan wanita itu meninggalkan mansion dan terjadi sesuatu di luar, aku tidak percaya dia akan terus tinggal di mansion dan tidak keluar. Lumayan, ide ini lumayan, tapi bagaimana kita memancing pelayan wanita itu keluar? Sederhana saja, itu adalah pelayan wanita klan Tauti. Kita cukup memberinya makanan dan dia akan pergi. Tidak perlu melalui banyak masalah. Serahkan pada Duan Cheng Rui, dia sangat paham dengan ini, seharusnya tidak ada masalah besar. N, yang butong itu akan segera mati. Dia masih berani pamer di World Head Star, dia hanya mendekati kematian. 1568. Apakah mereka akhirnya menjadi tidak sabar? Di ruangan yang sunyi, Siaping tiba-tiba membuka matanya. Melalui sistem, dia merasakan niat membunuh keluarga Madeline dan yang lainnya terhadapnya, serta rencana sekelompok orang untuk melawannya. Karena mereka ingin mencari tempat untuk menyergapku, maka aku akan membantu mereka. Siaping menyipitkan matanya. Kelompok orang ini ingin menyergapnya, tapi bagaimana mungkin dia tidak ingin mencari kesempatan untuk menangkap semua elit dari kelompok keluarga dunia bawah ini dalam satu gerakan. Jika semua jindan sempurna dari kelompok keluarga dunia bawah ini dihancurkan, diperkirakan tidak ada kekuatan di seluruh bintang kepala dunia yang mampu menandinginya. Mereka hanya bisa sujud padanya. Terlebih lagi, kelompok orang yang menyergapnya memberinya alasan untuk berurusan dengan keluarga Madeline dan yang lainnya. Menglu. Memikirkan hal ini, Siaping menarik keluar tan menglu, yang tinggal di ruang mutiara gunung dan sungai. Dia sekarang makan nasi dalam suapan besar, dan pipinya hampir penuh. Dia memandang Siaping dengan marah. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Aku sedang makan. Makan setiap hari, kamu hampir menjadi babi, kata Siaping. Tan menglu berkata dengan nada menghina, saya seorang tauti. Saya memiliki tubuh yang tidak akan menjadi gemuk tidak peduli seberapa banyak saya makan. Kamu baik-baik saja, tapi sebentar lagi kamu akan mendapat kesempatan untuk makan besar. Nanti, seseorang akan mengundangmu meninggalkan rumah untuk makan. Jangan menolak, katakan saja ya, kata Siaping. Mendengar ini, Tan menglu sangat bersemangat. Sebenarnya ada orang baik yang ingin mengajakku makan. Idiot yang mana? Tidak? Tidak, itu harus menjadi seorang dermawan. Dia belum pernah menemui hal seperti itu seumur hidupnya. Dia tidak pernah berani mengundang seorang tauti untuk makan. Sejujurnya, makan saja sudah cukup untuk membuat orang kaya biasa bangkrut. Sekarang sebenarnya ada orang bodoh yang ingin mengajaknya makan. Sungguh luar biasa. Pihak lain akan segera muncul. Tunggu saja. Siaping tersenyum tipis. Benar saja, keesokan harinya, Tan menglu sedang bermain-main di mansion, dan tak lama kemudian Duan Cheng Rui masuk dengan diam-diam. Dia berpura-pura mengajak Tan menglu keluar untuk menikmati makanan dari World Head Star, berharap kedua belah pihak bisa memiliki hubungan yang baik. Mendengar ini, mata Tan menglu langsung berbinar. Dia segera memikirkan kata-kata siaping dan menyetujui undangan Duan Cheng Rui tanpa ragu-ragu. Jika seseorang mengundangnya makan malam, bodoh sekali jika dia tidak pergi. Meskipun makan beras wangi kristal bisa mengenyangkan perutnya sekarang, dia masih harus makan makanan lain dari waktu ke waktu. Dia berasal dari klan Tauti yang hebat. Dia tidak hanya memiliki nafsu makan yang besar, dia juga seorang pecinta kuliner. Dia sangat pemilih dalam hal makanan. Ketika mereka tiba di sebuah restoran, Tan menglu berkedip dan menatap Duan Cheng Rui. Apakah kamu benar-benar akan mentraktirku makan, apapun yang terjadi? Ya, silakan makan. Duan Cheng Rui sangat murah hati. Lagi pula, dia tidak makan dengan uangnya sendiri, jadi tidak perlu bermurah hati dengan mengorbankan orang lain. Pelayan, beri aku seratus steak, seratus roti kukus, seratus pizza, seratus hamburger. Hem, itu saja untuk saat ini. Ayo pesan makanan pembuka dulu. Tan menglu segera memesan seratus porsi untuk setiap item menu. Duan Cheng Rui tercengang. Begitu banyak hidangan yang hanya makanan pembuka. Ya Tuhan, jika ini hidangan utama, berapa banyak yang bisa dimakan loli kecil ini? Dalam kegelapan, anggota klan Raih memiliki ketakutan yang masih ada. Mereka sempat memelihara loli kecil ini selama beberapa waktu, namun pada akhirnya mengalami kerugian yang besar. Makanan selama beberapa tahun telah habis dimakan, dan klan tersebut hampir bangkrut. Satu jam kemudian, mangkuk dan piring di sekitarnya menumpuk seperti gunung kecil. Koki restoran itu terjepit dan pingsan di tanah. Semua bahan sudah habis, dan sudah waktunya restoran tutup lebih awal. Restoran ini lumayan. Saya bisa sering datang ke sini di masa depan. Tan menglu mengusap perutnya. Dia sangat puas. Setelah makan begitu banyak, dia dianggap kenyang 30%. Yang terpenting, dia sudah makan 3 ton beras wangi kristal sebelum datang ke restoran. Saat ini, sekelompok orang mengepung mereka dengan ganas. Gadis kecil, bolehkah aku bertanya apakah kamu dapat membayar tagihannya sekarang? Kata pemilik restoran sambil tersenyum palsu. Tan menglu melambaikan tangannya. Jangan khawatir, di sini ada seseorang yang bisa membayar tagihannya. Hei, kemana paman malang itu pergi? Kapan dia menghilang? Mungkinkah saya makan terlalu banyak dan dia takut tidak bisa membayar, jadi dia kabur. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Duan Cheng Rui. Dia tidak tahu kapan dia diam-diam pergi. Gadis kecil, apa maksudnya ini? Tidak ada yang membayar. Jangan bilang kamu ingin makan dan lari. Ekspresi pemilik restoran tidak ramah. Mendengar hal tersebut, Tan menglu merasa sangat bersalah. Jangan khawatir, saya sangat kaya. Tidak, Tuhan saya sangat kaya. Saya akan menelponnya nanti, dan dia pasti akan membayar saya. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dan memberitahunya. Gerakannya sangat terlatih. Jelas sekali dia sudah terbiasa makan dan berlari. Dia ingin mengangkat kakinya dan melarikan diri. Gadis kecil, kamu harus ikut aku ke kantor polisi. Jika ada sesuatu, tunggu tuanmu datang. Sekelompok orang mengepung mereka. Seseorang segera menelpon polisi, mengatakan bahwa ada yang sedang makan dan berlari. Begitu saja, Tan menglu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Segera, seseorang datang untuk memberitahu Siaping tentang masalah ini, mengatakan bahwa budaknya telah makan dan berlari ke restoran dan ingin pergi tanpa membayar. Dia telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Apa maksudmu? Ada kantor polisi di planet ini? Siaping bertanya. Memang ada. Pria itu sangat malu. Meskipun planet ini dikendalikan oleh keluarga besar dunia bawah, terdapat juga lembaga administratif formal mereka sendiri yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga keamanan lingkungan planet ini. Lupakan saja, bawa aku untuk melihat apa yang terjadi. Mereka bahkan berani menangkap orang-orang saya. Apakah polisi-polisi itu lelah hidup? Tidakkah mereka tahu bahwa dia adalah bangsaku? Siaping sangat agresif dan marah. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke kantor polisi. Beberapa orang yang memantau sangat bersemangat. Akhirnya, anak ini meninggalkan mansion. Kali ini rencananya berhasil. Itu sangat mudah, dan mereka hanya menunggu anak ini masuk ke dalam perangkap. Sepuluh menit kemudian, Siaping masuk ke kantor polisi dan langsung melihat Tan Menglu duduk di kursi. Ada lusinan polisi di sekelilingnya yang mengawasi dan menunggu. Tuan Yang. Banyak polisi juga segera mengenali identitas Siaping, dan mereka semua sangat gugup. Lagi pula, pihak lain adalah tokoh besar di planet pemimpin dunia ini. Jika bukan karena tekanan dari keluarga Madeline dan lainnya, mereka tidak mau memprovokasi pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda menangkap orang-orang saya? Siaping memandang kerumunan dengan ekspresi tidak ramah. Karena wanita ini baru saja makan dan tidak membayar, dan dia ingin pergi. Dia ingin makan dan lari. Kepala polisi merasakan tekanan yang luar biasa, dan keringat dingin muncul di dahinya. Bah. 1569. Mendengar hal tersebut, polisi sangat marah hingga ingin muntah darah. Jika seseorang tidak bisa ditangkap karena makan dan gagah, lalu kejahatan apa lagi yang tidak bisa membuat mereka ditangkap. Setelah ini selesai, tidak ada yang akan membayar makanan mereka di restoran. Orang ini masih berani membicarakan hukum dengan mereka. Mereka jelas merupakan sumber terbesar pelanggaran hukum. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Bajingan yang arogan dan lalim. Dia bahkan lebih tercela dari para gangster ini. Bahkan beberapa generasi kedua yang kaya dan playboy tidak bisa dibandingkan dengan bajingan ini. Dia sangat tidak masuk akal. Sekelompok orang yang diam-diam mengamati juga tercengang. Sorry, Sir Yang. Meskipun polisi mengumpat dalam hati, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Mereka yang berani menyinggung perasaannya semuanya dibunuh oleh murid langsung sekte langit dan bumi ini. Darah keluarga Veite dan Kukgang membuktikan betapa biadabnya pria ini. Jika mereka berani membalasnya, mereka mungkin tidak akan bisa melihat matahari besok. Maaf, apakah permintaan maafmu dimaksudkan agar aku mendengarnya? Anda bahkan tidak tahu siapa yang harus meminta maaf, jadi bagaimana saya bisa mengandalkan Anda untuk menangkap pencuri dan menjaga hukum dan ketertiban? Untuk apa Anda menyianyikan uang pembayar pajak? Apakah Anda bahkan memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah? Teriak siaping. Sial, bajingan ini meminta satu yard setelah memberinya satu inci. Polisi sangat marah hingga mereka merasa tercekik. Ini jelas merupakan tamparan di wajah mereka di depan semua orang, tetapi mereka hanya bisa menahannya dan tidak berani mengatakan apapun. Maaf, nonatan. Polisi itu menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Tan Menglu. Tan Menglu memasang ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti itu. Dialah yang makan dan berlari, tapi sekelompok polisi meminta maaf padanya. Ini sangat jarang terjadi. Tidak apa-apa, tidak akan ada waktu berikutnya. Aku akan memaafkan kalian semua kali ini. Tan Menglu berkata dengan murah hati. Dia memutar matanya dan bertanya-tanya apakah dia harus turun, makan, lalu berlari lagi. Lagi pula, tidak ada yang berani mengambil uangnya. Apakah ada hal lain? Siaping bertanya. Tidak, tidak apa-apa. Kasus ini sudah selesai, Tuhan yang boleh pergi. Kepala suku dengan cepat berkata, ingin menghilangkan wabah ini. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Lain kali, jangan menganggap hal kecil seperti itu menyusahkanku. Tahukah kamu kalau aku orang yang sibuk? Siaping menganggup dan membawa Tan Menglu keluar dari kantor polisi. Eh, mengapa tidak ada orang di sekitar? Tan Menglu menganggapnya sangat aneh. Dia menyadari bahwa tidak ada satu orang pun di jalanan yang ramai. Itu kosong, dan ada potongan kertas putih mengambang di tanah. Tidak ada seorang pun di siang hari bolong. Sepertinya World Head Star sudah tamat. Tidak ada seorang pun yang berbisnis. Siaping berkata sembarangan. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosok-sosok terbang keluar dari bangunan di sekitarnya, masing-masing mengeluarkan aura yang dapat mengguncang langit dan bumi. Saat mereka berjalan, seolah-olah langit dan bumi berguncang dan bintang-bintang berjatuhan dari langit. Yang memimpin mereka adalah kepala keluarga klan Madeline, Blaun, dan para pemimpin enam keluarga mafia lainnya. Semuanya adalah penggarap ranah inti emas. Selain para leluhur keluarga dunia bawah, ada enam atau tujuh inti emas yang tidak dikenal. Mereka memiliki aura segunung mayat dan lautan darah yang hampir terlihat. Mereka dikelilingi oleh roh-roh pendendam dan tidak diketahui berapa banyak orang tak bersalah yang telah mereka bunuh. Kekuatan orang-orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Blaun dan yang lainnya, seolah-olah mereka adalah manusia pembunuh iblis. Patriar klan Madeline, Blaun, mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Apakah kamu di sini untuk menyambutku? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang dengan acu-ta'acu pada sekelompok tamu tak diundang. Yang Budong, jangan pura-pura bodoh di sini. Kamu membunuh begitu banyak saudara klan Veiteku. Hari ini adalah hari kematianmu. Patriar klan Veite melompat keluar dan mengutuk. Matanya dipenuhi kebencian. Dia tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan Siaping. Itu benar, Yang Budong. Kamu telah bertindak kejam terhadap World Head Star dan melakukan segala macam kejahatan, menyebabkan orang-orang marah. Hari ini kamu pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Formasi jerat yang tak terhindarkan telah lama dibentuk untuk menutup langit dan mengunci bumi. Jaraknya ribuan mil. Dengan kekuatanmu, sangatlah mustahil untuk melarikan diri dari jangkauan formasi ini. Bahkan jika Anda adalah murid langsung dari sekte langit dan bumi, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Anda masih ingin datang ke bintang langit dan bumi saya untuk pamer. Lelucon yang luar biasa. Kami akan membiarkan Anda melihat kekuatan alam semesta ini. World Head Star jelas bukan tempat di mana murid langsung kecil sepertimu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Banyak pemimpin dunia bawah mengatupkan gigi, mata mereka dipenuhi kekejaman. Mereka memandang siaping seolah-olah sedang melihat orang mati, niat membunuh mereka melonjak. Untuk membunuh musuh yang kuat ini, mereka telah bertahan lama. Kini, mereka akhirnya menemukan peluang. Jadi begitu, alasan kenapa kamu melakukan begitu banyak hal, begitu banyak rencana, adalah untuk memasang jebakan untuk membunuhku. Kalian benar-benar berani. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang acu-ta'acu pada sekelompok orang ini. Itu benar. Bagaimanapun juga, kamu adalah murid langsung dari sekte langit dan bumi. Bahkan jika kamu baru berada di tahap awal alam inti emas, kamu memiliki sarana yang tak ada habisnya dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Saya rasa itu akan sangat sulit. Untuk membunuhmu, jadi aku memasang jebakan ini. Blaun memandang siaping dengan rasa ingin tahu. Tetapi karena kamu tahu bahwa kamu telah jatuh ke dalam jebakan, kenapa kamu tidak melarikan diri? Mungkin Anda masih punya kesempatan untuk hidup, kami mungkin tidak bisa membunuh Anda. Dia merasa anak di depannya ini terlalu tenang. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang terjebak dan berada di ambang kematian. Melarikan diri. Mendengar ini, siaping langsung tertawa. Kalian adalah katak sejati di dasar sumur. Kalian sudah terlalu lama berada di bintang utama dunia dan tidak mengetahui teror sebenarnya dari alam semesta ini. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan angka, formasi, dan jebakan? Lelucon yang luar biasa. Kalian tidak tahu apa itu ahli sejati. Jumlah orang tidak berarti apa-apa bagi saya. Kalian ingin mengepung dan membunuhku, tapi bagaimana mungkin aku tidak ingin membunuh kalian semua dalam satu gerakan. Saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk membunuh kalian semua, penderita kanker bintang utama dunia. Sekali dan untuk selamanya, ini akan menghemat waktu saya. Dia melihat ke bawah pada sekelompok orang ini seperti sedang melihat sekelompok semut. Seperti yang diharapkan dari seorang murid langsung dari sekte langit dan bumi. Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih sangat percaya diri. Tapi berapa lama kamu bisa mempertahankan kepercayaan diri ini? Blaun tertawa dingin. Dia adalah orang yang cerdas dan tidak akan terpengaruh oleh beberapa kata dari Xiaoping. Dia merasa Xiaoping pasti akan mati kali ini. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia akan mati. Orang bodoh, kalian tidak tahu betapa lemahnya dirimu. Rasakan ketidakberdayaanmu, mati dalam ketakutan dan jatuh ke neraka. Dengan ledakan keras, Xiaoping maju selangkah dan meninju. Seketika, langit dan bumi bergetar. Bintang-bintang berjatuhan dari langit, mengoyak kehampaan. Segala sesuatu dalam radius seribu mil bergetar. Seluruh planet tampak bergetar. Semua orang yang hadir bisa merasakan betapa mengerikannya pukulan ini. Seolah-olah mengandung kekuatan bintang, mampu menghancurkan langit dan bumi. Siapkan formasi, segera siapkan formasi. 1570 Dalam sekejap, di bawah teriakan Blaun, para seniman bela diri di sekitarnya bertindak cepat, mengaktifkan formasi pembunuhan yang disusun satu demi satu. Nama formasi pembunuhan itu adalah, formasi tujuh lapisan tujuh pembunuhan. Gemuruh gelombang-gelombang. Satu demi satu, formasi muncul dan bertumpuk satu sama lain. Seolah-olah niat membunuh dalam jumlah tak terbatas telah berkumpul, mengandung niat membunuh mengerikan yang menyerap aura jahat dalam radius puluhan ribu kilometer. Saat formasi tujuh lapisan tujuh pembunuhan terbentuk, gumpalan niat membunuh meledak seperti pedangki menakutkan yang turun dan menghancurkan puluhan ribu bintang. Dai, yang budong, Blaun dan yang lainnya tampak ganas dan mematikan. Mereka mengedarkan kekuatan Dharma mereka dan mengaktifkan formasi untuk menyerang. Ini adalah kartu truf yang telah mereka persiapkan selama berhari-hari, formasi tujuh lapisan tujuh pembunuhan. Setelah formasi berhasil diatur, formasi tersebut dapat menyerap niat membunuh yang tak ada habisnya dan menghancurkannya lapis demi lapis. Bahkan makhluk inti emas yang disempurnakan akan dihancurkan menjadi bubuk. Bahkan jika makhluk inti emas yang disempurnakan ingin menghancurkan inti emasnya sendiri, dia akan segera terbunuh oleh niat membunuh dari formasi tersebut. Gelombang demi gelombang niat membunuh menyebar di udara, cukup untuk menghancurkan kekuatan supernatural apapun. Bahkan inti emas yang mengatur formasi sangat takut dengan formasi tersebut. Jika mereka berani memasuki inti formasi, mereka akan langsung terbunuh oleh niat membunuh dan mati secara tragis. Kamu tidak hanya mengumpulkan lebih dari 10 inti emas untuk membunuhku, kamu bahkan membentuk formasi pembunuhan. Kalian benar-benar penakut seperti tikus. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku begitu saja? Naif sekali. Siaping mencibir dan meninju. Kekuatan supernatural Tauti, melahap. Ledakan. Detik berikutnya, Tauti besar muncul di kehampaan. Ia membuka mulutnya dan awan kabut hitam menyebar, berubah menjadi lubang hitam besar yang menghasilkan pusaran mengerikan yang melahap langit dan bumi. Dengan lubang hitam sebagai pusatnya, ia mengandung kekuatan melahap yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, angin dan awan melonjak dan esensi langit dan bumi di dalam radius ribuan kilometer terserap, menyebabkan fenomena keruntuhan karena terkompresi menuju pusat. Gelombang demi gelombang niat membunuh di kehampaan dengan cepat dilahap oleh lubang hitam dan berubah menjadi abu. Niat membunuh yang tak ada habisnya berubah menjadi ketiadaan dan tidak bisa berbuat apa-apa pada siaping. Bang-bang-bang gelombang-gelombang. Formasi besar yang awalnya sangat kokoh, tetapi di bawah energi yang melahap dan memutar seperti ini, lingkungan sekitar mulai mengeluarkan suara berderak. Fondasi formasinya runtuh, inci demi inci. Bahkan tanah di sekitarnya pun hancur. Retakan muncul, memanjang hingga puluhan kilometer. Gedung-gedung tinggi di sekitarnya dengan cepat terguncang hingga runtuh, berubah menjadi puing-puing. Untungnya, tempat ini sudah dibersihkan oleh keluarga Maklin dan yang lainnya. Kalau tidak, akan ada banyak korban jiwa. Mustahil. Ini adalah formasi tujuh pembantaian tujuh lapis yang berisi niat membunuh dunia. Bagaimana bisa dihancurkan hanya dengan satu serangan? Kekuatan ilahi macam apa ini? Karena fondasi formasi telah runtuh, sekelompok penggarap yang mengendalikan formasi segera mendapat serangan balasan. Mereka sangat terguncang hingga batuk darah. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Awalnya, ini adalah formasi pembunuhan fatal yang dapat langsung membunuh pewaris langsung sekte Qian Kun ini, sehingga dia tidak dapat melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa itu akan runtuh segera setelah dimulai. Terutama kepala keluarga Maklin, Blaun. Pengaturannya yang sangat mudah sebenarnya telah gagal. Dia punya firasat buruk di hatinya. Dia merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Melahap kekuatan suci. Ini jelas merupakan kekuatan suci yang melahap klan Tauti. Seseorang berteriak. Dia menyadari bahwa ini adalah kekuatan suci klan Tauti yang terkenal, yang dapat melahap semua bahan alami. Sialan. Bukankah ini kekuatan suci bela diri yang hanya bisa dikuasai oleh klan Tauti? Mengapa anak ini mengetahuinya? Orang-orang dari klan Veite juga mengenalinya. Bagaimanapun, mereka telah mengadopsi Tauti sebelumnya. Mereka juga online untuk mencari tentang kekuatan dewa garis keturunan klan Tauti dan mengetahui betapa menakutkannya kekuatan dewa ini. Jika dibudidayakan ke alam yang sangat tinggi, diperkirakan planet ini akan dilahap oleh lubang hitam dan berubah menjadi ketiadaan. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat membuat kontrak dengan klan Tauti, dia dapat memperoleh kekuatan suci mereka yang melahap. Saya rasa yang bubian ini telah membuat kontrak budak dengan gadis Tauti itu. Kamu pasti bercanda. Apa anak itu gila? Dia sebenarnya berani membuat kontrak dengan seorang Tauti. Bukankah dia takut kalau Tauti akan memakannya dengan miskin? Sekalipun dia punya uang, dia tidak bisa menyianyikannya seperti ini. Ada yang memarahi dan merasa anak ini gila. Membuat kontrak dengan seorang Tauti sama saja dengan menghancurkan masa depannya. Bahkan klan suci pun tidak akan berani mengadopsi seorang Tauti. Lagipula, sumber daya yang dibutuhkan oleh seorang Tauti tak terhitung jumlahnya dibandingkan dengan orang normal. Ini adalah jumlah sumber daya yang tidak terbayangkan. Uang yang dibutuhkan untuk membesarkan seorang Tauti saja sudah cukup untuk menjatuhkan orang normal. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya budidaya apapun. Jika itu masalahnya, bagaimana mereka bisa maju dan meningkatkan kekuatan sihir mereka? Tentu saja, meski begitu, tidak mudah membuat kontrak dengan klan Tauti. Jika klan Tauti tidak mengakui pihak lain dengan sepenuh hati, mereka tidak akan membuat kontrak dengan klan Tauti. Sekalipun mereka menggunakan kekerasan, itu tidak akan berhasil. Tidak peduli apakah dia idiot atau tidak, tidak peduli bagaimana dia mati di masa depan, sekarang dia telah memahami kekuatan suci yang melahap ini, kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia tidak akan mati begitu saja. Sial, kenapa kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Sudah ku bilang padamu bahwa ini adalah murid langsung dari sekte langit dan bumi. Dia tidak begitu mudah untuk dibunuh. Semua orang terkejut. Jika mereka tahu bahwa kekuatan tempur Siaping sangat menakutkan dan dia bahkan mempelajari kekuatan ilahi yang melahap, mereka pasti tidak akan menyerang dengan mudah. Tapi karena mereka sudah menyerang, mereka tidak bisa memutar balik waktu. Mereka bahkan tidak bisa berkompromi dan menyerah. Saat ini, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Matilah. Siaping maju selangkah dan meninju udara lagi. Aura semacam ini seperti seekor gajah dewa yang tertidur di dalam tubuhnya. Setiap nafas yang dia hirup bagaikan seekor gajah dewa yang bernapas, menelan kekuatan langit dan bumi. Samar-samar, bayangan dewa gajah tampak muncul di belakang punggungnya. Itu tak tergoyahkan dan sangat megah. Sangat kuat. Semua orang terkejut dan hati mereka bergetar. Sepertinya mereka melihat dewa kuno menabrak gunung busu. Ini adalah pukulan sederhana, tapi mengandung kekuatan tak terbatas. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Udara mengembun menjadi suatu zat, seperti gelombang. Kekuatan yang sangat murni biasanya yang paling menakutkan. Itu tidak memiliki kotoran dan mengandung kekuatan penghancur mutlak. Serangkaian ledakan super terjadi di udara. Inti emas tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena pukulan ini. Semua senjata spiritual pertahanan yang ada padanya tidak berguna dan kekuatan yang kuat meresap ke dalam organnya. Bang. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya meledak berkeping-keping, hanya menyisakan inti emas yang berputar di udara, mengeluarkan aura misterius. seluruh tubuhnya meledak berkembang. Terima kasih.